Irvan Widianto terdakwa kasus obstruction of justice pembunuhan berencana Brigadir J kembali menjalani sidang di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Menurut pejabat humas PN Jakarta Selatan, yakni Juyanto, sidang yang digelar pada hari ini Jumat 16 Desember masih beragendakan mendengar keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Dikutip dari tribunews.com, Juyanto mengatakan sidang kali ini beragendakan mendengar keterangan saksi mahkota atau terdakwa yang juga terlibat dalam perkara serupa. Menurut Juyanto, Ferdi Sambo, Hindra Kurniawan, dan Agus Nurpatria serta Arief Rahman akan dihadirkan sebagai saksi dalam sidang hari ini Jumat 16 Desember. Meski begitu, belum dapat dipastikan siapa saja terdakwa yang akan dimintai keterangannya dalam persidangan. Diberitakan sebelumnya kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir J, Agus Nurpatria memberikan tanggapan atas kesaksian terdakwa lain, yakni Irfan Widianto, dalam sidang pada Kamis 15 Desember. Kala itu, Irfan Widianto dihadirkan JPU sebagai saksi dalam sidang untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Dalam kesaksiannya itu, Agus memberikan keterangannya terkait pengamanan CCTV di rumah dinas Ferdi Sambo. Dalam perkara tersebut, sejumlah terdakwa yang terlibat dalam kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir J akan bertanggung jawab atas imbas perbuatannya. Yakni mereka didakwa melanggar pasal 49 Jungto, pasal 33 Subsider, pasal 48 Ayat 1 Jungto, pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang ITE, nomor 19 tahun 2016, dan didakwa kedua pasal 233 KUHP Subsider, pasal 221 Ayat 1 KUHP Jungto, pasal 55 Ayat 1 KUHP. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!